Intro Tingginya angka positif COVID-19 membuat tenaga kesehatan di kota Tanjung Pinang banyak terpapar COVID-19. Akibatnya saat ini Tanjung Pinang krisis tenaga kesehatan. Pemerintah kota Tanjung Pinang mengusulkan 35 orang tenaga kesehatan kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Usulan tersebut dikarenakan banyak tenaga kesehatan di Tanjung Pinang yang tumbang karena terpapar COVID-19. Wali kota Tanjung Pinang Rahma mengatakan, banyak yang terpapar kasus yang semakin meningkat. Juga membuat beban kerja tenaga kesehatan di Tanjung Pinang makin berat. Siapkan 35 orang tambahan tenaga kesehatan. Karena memang hari ini kita sangat membutuhkan. Karena selain kondisi juga banyaknya nakes kita yang positif. Sehingga ini kan di saat tingginya kebutuhan perawatan mengharuskan kita tambah. Alhamdulillah saya sudah mengajukan ke Pemprov, 35 orang. Kita tunggulah prosesnya dari Pemprov. Mudah-mudahan ini disegerakan karena kondisi ini terus bergerak. Rahma berharap proses rekrutmen tenaga kesehatan tersebut bisa dilakukan. Sehingga penanganan pasien COVID-19 di Tanjung Pinang bisa diatasi dengan maksimal. Menurut Rahma, 35 orang nakes tersebut nantinya akan ditempatkan di beberapa titik lokasi yang membutuhkan pelayanan kesehatan khusus COVID-19. Dari Tanjung Pinang Kepulauan Riau, Tomi Yandra, UTV, mengabarkan.